Halo guys, selamat datang ke channel Youtube aku, Kevin Samueli. Senang banget, akhirnya aku bisa nge-post video lagi setelah 1 bulan hiatus ya guys, karena aku dipaksa untuk kuliah offline, jadi aku mesti merantau keluar Jakarta, makanya sulit untuk nemu waktu bikin video untuk kalian. Nah, setelah kemarin aku bikin posting mengenai konten selanjutnya di Youtube aku, banyak banget nih yang ternyata masih butuh tutorial untuk mengalahkan Shoki no Kami. Jadi kali ini, aku bakal jelasin secara lengkap, mudah, dan sederhana untuk kalian semua. Nah, sebelum aku masuk ke pembahasannya, mau ngingetin jangan lupa untuk subscribe channel Kevin Samueli dan nyalakan lonceng notifikasinya ya guys, karena aku nge-post kisah dan tutorial seputar Genji Impact yang dijamin bisa ngebantu kalian. Nah, aku juga merupakan konten creator di TikTok guys, Kevin underscore Samuel underscore Lee, sama juga nge-post cerita-cerita harian seputar Genji Impact, jadi kalau kalian main TikTok boleh banget hampir. Tanpa berlama-lama, yuk kita langsung masuk ke pembahasannya. Jadi guys, buat yang lupa, Shoki no Kami ini merupakan robot ciptaannya Sumeru Akademia yang menggunakan model Skaramush, yaitu Fatui Harpinjar yang nomor 6, dengan diberdayakan oleh Gnosis Electro milik Raiden Shogun guys. Untuk kalian bisa melawan boss ini, kalian harus terlebih dahulu menyelesaikan Archon Quest yang ada di versi 3.2 ya. Nah, buat kalian yang belum sempat kerjain Quest Archon, jadi Skaramush ini belum ada di dunia kalian, aku saranin banget untuk kalian co-op sama orang lain dan ngalahin Skaramushnya di dunia orang lain guys. Dengan kalian lawan boss ini, kalian bisa dapet material-material yang digunakan untuk meningkatkan talenta karakter. Jadi ini bagus banget ya. Nah, lokasi boss ini banyak yang sering bingung, aku pun awalnya bingung guys. Lokasi yang ini bukan di dalam kota Sumerunya, tapi di pojok di luar kota Sumerunya ya guys. Ini yang perlu kalian ingat nih. Untuk lokasinya udah beres, selanjutnya kita bakal ngomongin komposisi tim nih. Untuk komposisi timnya, aku saranin banget untuk kalian bawa karakter yang serangannya itu jarak jauh ya guys. Misalnya, pakai panah. Karena serangan Skaramush itu biasanya gede-gede area-nya, makanya kalian harus serang dari jarak jauh. Yang kedua, jangan lupa untuk bawa karakter yang elemennya Pyro, atau Cryo, atau Dendro. Salah satu aja, dan kalau bisa senjatanya itu panah guys. Karena nanti bakal kepake banget pas udah masuk ke fase-fase tertentu. Selebihnya, kalian bisa banget bawa healer atau karakter yang bisa menyembuhkan, atau juga shielder atau karakter yang bisa ngasih efek parisai, karena bakal ngebantu banget untuk kalian ngalahin boss ini. Aku pribadi lebih rekomendasiin untuk bawa karakter yang bisa ngasih parisai ya. Nah, masih ada satu tempat lagi, terserah kalian mau diisi sama karakter apa. Oke, kita akan bahas mekanik dari bossnya. Mekanik ini yang bakal ngebantu kalian untuk memudarkan melawan bossnya. Jadi, melawan boss ini akan dibagi menjadi 3 fase ya guys. Nanti setiap fasenya akan aku jelasin. Tapi pada intinya, tugas kalian adalah mengumpulkan semacam permata warna biru, yang disebut dengan Energy Blocks. Bisa aku asumsikan, permata biru ini semacam koin yang bisa kalian pakai untuk menggunakan fasilitas-fasilitas canggih yang ada di setiap fasenya. Yuk, kita langsung bahas lebih dalam ke fase yang pertama. Jadi, pertama kali kalian masuk ke arena, skakamushnya bakal berada dalam keadaan setengah badan doang. Nah, di saat itu, skakamush bakal menyerang, lalu akan muncul 2 permata biru nih. Nah, kalian ambil permata birunya ya. Di fase 1 ini, ada fasilitas yang namanya Elemental Matrix, yaitu bulatan-bulatan elemen jumlahnya ada 6. Logo elemennya ini beda-beda, dan efeknya juga berbeda-beda. Nah, kalian bisa mengaktifasi bulatan-bulatan ini dengan menggunakan Energy Blocks tadi, permata biru tadi, dengan cara kalian berdiri di atas bulatannya, terus kalian pencet tombol yang warnanya kuning kehijauan ya. Biasanya, kita butuh sekitar 2 permata biru untuk bisa mengaktifasi salah satu dari bulatannya itu ya. Dari ke-6 bulatan yang ada, yang menurut aku penting adalah bulatan yang elektro di kiri, itu untuk melumpuhkan tangannya skakamush di samping kiri, dan bulatan elektro yang kanan, itu untuk melumpuhkan tangannya skakamush di samping kanan. Kalau kalian udah berhasil melumpuhkan tangannya skakamush di kiri dan kanan, skakamush ini bakal tertidur guys. Dan di saat itulah, kalian bisa serang skakamush ini sekuat tenaga kalian. Nah, misalnya kalian berhasil menghabisi nyawanya skakamush, kalian bakal langsung masuk ke fase 2. Tapi misalnya skakamushnya keburu bangun lagi, kalian barulah akan menggunakan bulatan-bulatan yang sisanya. Jadi guys, ketika bangun lagi, bulatan-bulatan yang elektro tadi, yang di kanan dan kiri itu, akan mengalami fase cooldown selama 75 detik. Jadi kalian harus bertahan hidup nih, di fase 1 selama 75 detik, sampai kalian bisa menggunakan 2 bulatan elektronya tadi. Cara bertahannya adalah dengan memanfaatkan 4 bulatan sisanya. Misalnya skakamush mengeluarkan jurus yang bikin lantainya beku, kalian selesaikan dengan menggunakan bulatan yang api atau yang pyro. Sebaliknya, misalnya skakamush bikin lantainya terbakar, kalian netralisir dengan menggunakan lingkaran yang cryo atau yang es. Nah, kalau lingkaran anemo atau yang angin, itu fungsinya untuk bikin kalian terbang ke atas guys. Jadi misalnya skakamush ini ngeluarin jurus-jurus yang nyerangnya itu tanah, kalian bisa tetap bertahan hidup. Sedangkan lingkaran yang hydro atau yang air, itu fungsinya untuk menambahkan nyawa kalian, ngasih efek kesembuhan. Makanya tadi di awal, aku bilang aku lebih rekomendasiin kalian bawa shielder atau parisai, daripada bawa healer atau penyembuh. Karena kalian juga bisa disembuhin di fase 1 ini. Oke, untuk fase 1, semoga udah jelas ya. Nah, sekarang aku bakal jelasin fase 2-nya ya guys. Fase 2-nya ini skakamush bakal kelihatan dari kepala sampai kakinya jadi raksasa yang besar banget guys. Nah, kalau kalian sadar, dari tadi tuh ada semacam makhluk yang warna hijau yang ikutin kita, itu namanya Neo Akasha Terminal buat Taya Nahida. Nah, robot ini baru kepake di fase yang kedua guys. Jadi, begitu masuk ke fase yang kedua, sebenarnya kita cukup menghindar-menghindar aja nanti robot kecil ini yang bakal ngebantu nembakin si skakamushnya. Jadi, tugas kita ngapain? Nah, sama, kita ngumpulin lah permata-permata yang warna biru tadi. Begitu kalian udah berhasil mendapatkan sekitar 3 permata, nanti bakal muncul fitur dari robotnya itu, dari Neo Akasha Terminalnya, yaitu untuk ngebom guys. Kalau udah bisa ngebom, nanti bakal muncul tombol yang warnanya kehijauan. Nah, kalian pencet, kalau udah kalian bisa mode senapan gitu guys. Kalian tembakin ke arah bossnya, bomnya, itu bakal ngebantu untuk ngurangin shield atau bar putih dari skakamushnya. Begitu perisanya udah habis, barulah skakamush akan masuk ke fase 3. Oh iya, di fase 2 dan fase 3 ini, juga ada teknologi yang bisa kalian pake, yaitu four leaf seagull. Ini yang bentuknya kayak bintang itu, bisa kalian pake untuk berpindah dari tempat ke tempat ya guys. Jadi, bakal menghemat waktu banget. Fase ketiga ini fase yang cukup berbahaya ya, jadi kalian harus gesit banget dalam menyelesaikan fase ini. Jadi guys, di fase ini, boss skakamushnya bakal ngeluarin semacam bola elektroraksasa, gede banget sampai kayak matahari guys. Dan bola ini tuh bernama Setsuna Shometsu. Hampir dipastikan, kalau bola ini terkena ke atas kalian, ke atas kalian akan langsung meninggal dunia guys. Nah, jadi ketika skakamush sudah mulai mengeluarkan bola mataharinya itu, kalian bakal melihat di arena ada 4 robot. 4 robot ini namanya Nirvana. Tugas kalian adalah menghancurkan Nirvana-Nirvana ini. Nah, keempat mesin Nirvana ini, paling efektif dikalahkan menggunakan elemen api, yakni pyro, atau es, yakni cryo, atau tumbuhan, yakni denro. Makanya tadi di awal, aku minta kalian untuk bawa salah satu dari ke atas pyro, ataupun cryo, ataupun denro. Dan kalau bisa, yang senjatanya panah, supaya bisa menembak Nirvana-Nirvana ini dari jarak jauh. Kalau 4 mesin Nirvana yang berhasil hilang, bakal dapatlah kalian 4 permata guys, permata biru. Kalian ambillah permata birunya. Kalau udah, kalian bakal bisa membuka fasilitas bom. Tinggal kalian bom duluan skakamushnya, sebelum dia ngejatuhin mataharinya ke kalian. Kalau kalian udah berhasil ngebom skakamushnya, skakamushnya bakalan pingsan guys. Dan di saat ini, kalian bakalan dapat akses, kayak semacam bintang gitu, dan kalian tinggal datang ke daerah dada skakamushnya, dan kalian bisa pukul-pukulin, sampai skakamushnya ini berhasil dikalahkan. Kalau misalnya skakamushnya keburu bangun lagi, sama aja guys, metodenya sama kayak yang aku jelasin, tinggal ulangin-ulangin terus, sampai kalian berhasil ngalahin skakamushnya. Oh iya guys, ada juga 2 achievement, atau 2 penghargaan, yang bisa kalian dapatkan, ketika mengalahkan boss ini loh, dan hedihnya primogen, lumayan banget. Achievement yang pertama, bisa kalian lakukan di fase 1, misalnya kalian cukup mengaktifasi 2 bulatan elektronnya, supaya skakamushnya lumpuh atau tertidur, dan nanti kalian akan dapat achievement. Achievement yang kedua, bisa kalian kerjakan di fase 3, di mana kalian diem aja, kalian ngebiarin bola matahari listriknya itu, ngenain tubuh kalian, sampai ke atas kalian ada yang meninggal, dan di situ juga akan dapat achievement. Nah, aku penasaran nih guys, kalian saat ini masih kesulitan gak melawan boss ini, dan apakah masih ada pertanyaan? Kalau masih ada kebingungan, jangan kagum untuk tanyain di kolom komentarku ya guys, siapa tau nanti ada yang bisa bantu jawabin, atau mungkin aku sendiri juga bisa bantu jawabin, misalnya ada waktu luang. Oh iya guys, aku juga sudah mengkategorikan video-video aku, ke dalam playlist ya guys, jadi misalnya kalian butuh videoku, dari kategori tertentu, misalnya butuh panduan doang, atau butuh tutorial lawan boss doang, kalian bisa nonton dari playlist yang udah aku buat. Aku masih punya banyak banget video-video menarik, seputar Genshin Impact, yang gak sabar untuk aku bagikan ke kalian. Jadi jangan lupa guys, untuk tekan tombol subscribe dari channel Kevin Samway League, dan nyalakan lonceng notifikasinya, supaya kalian gak ketinggalan. Dari aku segitu dulu, sampai jumpa kapan-kapan. Bye-bye!